Intro Berita selanjutnya dari DPRD Kepulauan Nyapen Bapak, Mama, Saudara, Dung semua, Bupati Kepulauan Nyapen bersama DPRD Akhirnya sepakat menandatangani KUA PPAS APBD perubahan tahun 2020 Berikut liputannya Leno keempat rapat paripurna 1 DPRD Kepulauan Nyapen Dengan agenda upacara penutupan Dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Nyapen Wakil Bupati, PLH Sekda, Asisten 3 Administrasi Umum 19 Anggota DPRD, beserta Pimpinan, serta Muspida Dalam pidato penutupan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Bupati Taritasar secara khusus peminta wakilnya Frans Sanadi untuk membacakan pidato penutupan Dalam pidato penutupan, Wabuk mengatakan bahwa Pemerintah daerah berterima kasih karena hasil rapat paripurna 1 Dapat membuahkan hasil yaitu diperolehnya Persetujuan oleh DPRD Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Ia menambahkan bahwa saat ini Kita boleh bangga dengan capaian hasil tahun 2019 Namun dibalik semua itu Masih ada hal-hal yang perlu dibenahi Dan ditingkatkan Nantinya pada tanggal 27 Oktober 2020 Pemerintah daerah Kepelawaniapen akan menerima penghargaan Dari Menteri Keuangan Atas pencapaian 5 kali berturut-turut Penerimaan penghargaan ini diharapkan Mampu memotivasi semua jajaran Untuk tetap disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah Sementara itu dalam pidato ketua DPRD Kepelawaniapen Yohanis Geraubaba mengatakan bahwa Jajarannya memberi apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Serta OPD yang melaksanakan tugas dengan baik Sehingga dapat mendapat opini WTP Dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ini telah disetujui oleh semua fraksi DPRD Dengan beberapa saran dan bertujuan Untuk meningkatkan kinerja dalam meningkatkan pelayanan Bagi masyarakat di Kabupaten Kepelawaniapen Rambaba juga mengingatkan bahwa Masih ada 3 agenda yaitu Sidang Perubahan APBD 2020 Sidang Pembahasan APBD 2021 Dan Rapat Paripurna Pendetapan APBD 2021 Kami berharap bahwa hal-hal yang telah direkomendasikan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Yang telah ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam bentuk panitia, kerja Dan telah menindaklanjuti Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah Untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah Akan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan Dalam rangka mewujudkan masyarakat diapin Yang lebih maju, lebih nyaman, dan lebih sejahtera lagi Ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini Sementara dengan waktu yang sangat singkat dan sedikit Setelah rapat ini dilanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan KUA-PPAS-APBD Perubahan 2020 Bupati Tony pada pengantar penandatanganan KUA-PPAS-APBD Perubahan 2020 Kembali mengingatkan Tentang garis-garis besar rancangan pendapatan Maupun belanja serta pembiayaan daerah Pada RAPBD perubahan antara lain Pendapatan daerah sebesar 1.060.900.101.268 rupiah Setelah itu belanja daerah sebesar 1.349.923.567.876.45 sen rupiah Dimana pada target belanja ini Mengalami penambahan sebesar 547.786.161.45 sen rupiah Serta pembiayaan daerah Usai menjelaskan pidato dilanjutkan Dengan penandatanganan kesepakatan bersama Antara pimpinan DPRD Kepulauan Yapen dengan Bupati Tim Liputan Ia pencai nao Ia pencai nao